assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini sebagai lanjutan dari cara setting inverter hitachi untuk forward dan reverse dengan menggunakan sebuah selector suite 20 tapi kali ini dengan kecepatan motor yang berbeda untuk forward dan reverse-nya low dan high untuk penyetingan kita lihat dulu input terminal yang dihubungkan ini ada empat kabel input untuk kontrol yang dihubungkan ini L nomor satu nomor dua dan nomor tiga yang nanti akan dihubungkan dengan sebuah selector switch untuk setara perlar dan reverse Hai untuk terminal L ini dihubungkan ke NO1 dan NO2 digabung ini sebagai common kemudian untuk nomor satu digabungkan atau dihubungkan ke nomor NO nomor satu sebagai star forward dan nomor dua dan tiga ini digabung menjadi satu lalu dihubungkan dengan NO yang kedua untuk star reverse selanjutnya untuk penyetingan kita cari parameter fungsi A001 untuk frekuensi setting Hai ini setting Hai ini setting eh dua untuk fungsi F001 kemudian Hai A002 run comment setting 01 Hai dengan input terminal Hai A003 ini best frekuensi Hai 50H dan A004 ini maksimal frekuensi setting 60H Hai selanjutnya Hai selanjutnya untuk Hai A020 ini untuk multispeed Hai star forward setting eh 5H Hai kemudian A021 Hai ini untuk multispeed eh star reverse setting 15H kemudian A020 Hai langkah berikutnya untuk input terminal untuk c001 ini setting 0 Hai untuk forward Hai dan c002 setting 01 untuk reverse Hai Hai kemudian Hai kemudian untuk c003 Hai ini untuk multispeed setting 2 hai 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 dan untuk frekuensi output hai 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 kemudian f001 ini 5H sesuai dengan A020 untuk multispeed Hai kemudian f002 akselerasi setting 0,05 second hai 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 dan f003 ini desolerasi kita setting 0,05 second Hai selanjutnya kita kembalikan lagi ke Hai frekuensi Hai monitor Hai D001 Hai 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 kemudian kita coba eh nyalakan impater ini dengan memutar selector suite ke kiri untuk forward Hai ini lima Hege Hai dan motor berputar searah jarum jam kemudian untuk rips kita star Hai motor berputar berlawanan arah jarum jam Hai untuk speed 15hz hai 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 untuk forward 5hz dan untuk rips ke-15hz hai 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 selanjutnya kita coba eh turunkan atau naikkan speed impater ini untuk forward kita cari 00h20 hai 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 supaya kelihatan ee untuk putarannya kemudian untuk A021 ini untuk ripas kita turunkan juga menjadi 7Hz lalu kita kembalikan lagi ke frekuensi monitor D001 kemudian kita tes lagi inverter ini untuk forward ini sudah berubah jadi 3Hz searah jarum jam kemudian stop dan kita start untuk ripas, ini 7Hz berputar berlawanan arah jarum jam itulah cara setting inverter untuk forward ripas dengan kecepatan atau speed yang berbeda dengan menggunakan selector speed untuk start forward ripasnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!